Bikin sponcake pandan lembut ini cocok banget buat ngeteh ataupun ngopi Semua bahan lengkapnya aku tulis di kolom caption Pertama aku masukin dulu semua bahan satu Ini aku mixernya pake metode all in one ya bun Sampai dia kental berjejak Aku pake hand mixer dari Idealev Dan ini kecil-kecil cabai rawit Low watt dan juga harganya murah terjangkau ya Udah kental berjejak begini sisihkan Lalu ini kental manis aku campurin sama margarin Aduk balik yang rata ya Campurin ke semua adonan Jangan sampai ada yang mengendap Lalu aku kasih pasta pandan Sebelumnya aku udah ambil 2 sendok Aku kasih pasta coklat sama pasta kopi Lalu aduk balik yang rata Tuang adonan ke dalam loyang Abis itu aku kasih motif Pake dark coklat sama pasta kopi tadi ya Biar cantik Jangan lupa dihentak-hentakan ya bun Next aku pake 6 in 1 air fryer dari Idealev buat ovennya Ini aku pake mode oven ya Bisa juga buat mode air fryer Suhu 150 derajat selama 40 sampai 45 menit Udah mateng kita angkat Jadi deh spon cake pandan super lembutnya Ini cocok banget buat temen ngeteh ataupun ngopi di sore hari ataupun pagi hari Yuk bikin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya